Jodoh memang rahasia Tuhan dan bisa datang dari mana saja. Kebanyakan sih, pasangan kita adalah sosok yang benar-benar baru. Tapi tak sedikit juga, jodoh kita ternyata datang dari masa lalu dan merupakan sosok yang pernah menjalin kedekatan. Sebelum resmi berpacaran, keduanya berteman selama 13 tahun. Mereka sudah mengenal satu sama lain sejak SMP. Setelah mengenal sangat lama, mereka akhirnya menikah pada 2015. Kisah keduanya bahkan sampai dibukukan dan diadaptasi ke film dengan judul Teman Tapi Menikah. Sebelum akhirnya menikah, penyanyi Isyana Saraspati sudah menjalin hubungan dengan Dr. Reyyan Maditra selama 12 tahun. Uniknya, Isyana Saraspati dan sang suami sudah menjalin pertemanan sejak SMP. Meski diwarnai drama Putus Nyambung, mereka kemudian menikah pada 2020. Aja Saptriasa juga menikah dengan sahabatnya sendiri waktu duduk di bangku kuliah. Dia menikah dengan Vicky Karisma pada akhir 2016. Keluarganya saat ini juga tampak bahagia dan sudah memiliki satu putri yang mengemaskan. Dino dan Hana sudah menjalin persahabatan saat sama-sama berprofesi sebagai VJMTP Indonesia. Keduanya sempat mengejutkan publik usai mengumumkan pernikahan. Pasalnya mereka tak pernah diketahui berpacaran, apalagi akan melangkah ke jenjang pernikahan. Maudie Ayunda menjadi salah satu artis yang mengumumkan pernikahannya secara tiba-tiba pada Mei 2022. Maudie memang dikenal tertutup soal asmaranya. Jastik ketahui adalah pengusaha teknologi asal Korea Selatan yang merupakan teman kuliah Maudie semasa kuliah di Stanford University. Yura dan Donne bersahabat sejak 2011 silam. Dari sekedar friendzone, hubungan mereka berubah menjadi jalinan asmara hingga menikah di tahun 2020 lalu. Pasangan ini tak menyangkal bahwa perubahan status dari teman menjadi suami istri cukup membuat Yura dan Donne canggung di awal pernikahan. Livian Fajarsha alias Irvan Seventeen pernah menjadi duda dua kali karena cerai dengan istri pertama dan juga ditinggal pergi untuk selamanya oleh istri kedua Dilan Sahara. Setelah menyadang status duda dua kali, Irvan mantap naik pelaminan dengan Citra Monika, yang merupakan kakak kelas Irvan saat duduk di bangku SMA di Pontianak, Kalimantan Barat. Ayu dan Regi ternyata merupakan teman satu SMP. Meskipun satu sekolah, Ayu dan Regi mengaku tak pernah bertegur sapa. Kala itu Ayu Dewi justru senang berpacaran dengan teman satu bangku dari Regi. Namun jodoh tak kemana, Regi pun menikah dengan Ayu Dewi pada 2012 silam. Dias Mirasi dan Raidan Suchono saling mengenal sejak masih berseragam putih-biru alias SMP. Dan disangka keduanya pun melangkah ke jenjang pernikahan. Sayangnya rumah tangga mereka hanya bertahan empat tahun lamanya. Dias dan Raidan resmi bercerai pada 2021 karena isu perselingkuhan Dias dengan Tengku Tezi. Widi Mulia dan Dewi Sasono sempat berpacaran selama setahun saat masih SMA. Setelah putus, mereka pun tetap berhubungan baik. Widi mengaku sejak SMA Dewi memang sudah menunjukkan keseriusan hubungannya. Hingga pada 2007 mereka resmi melangsungkan pernikahan. Pembawa ajaran Nurul Mukharoma atau yang lebih populer di Sapa Mumuk Gomez. Menikah pada Juli 2021 bersama dengan laki-laki bernama Retno Potria atau Enoretra. Enoretra merupakan teman sekampus Mumuk yang ada dalam grup gang yang sama. Keduanya berpacaran sejak tahun 2016 hingga akhirnya, melangkah ke jenjang yang lebih serius. Pertemanan Caca dan suami Diko Ganinduto diakui telah terjalin semenjak masa SMA karena sama-sama menyukai olahraga golf. Caca kemudian disunting oleh Diko pada 23 Agustus 2015 lalu. Kini sang suami menjadi bupati kendal. Caca pun memilih mendampingi suami dan vakum dari karir keartisannya. Artis dan pemeran bertubuh mungil Karina Salim juga mendapatkan cinta dari teman SMA-nya. Karina dan Aldi bahkan sudah berpacaran sejak SMA, hingga 8 tahun kemudian meresmikan pernikahannya pada 2017. Melodi Nuramdhani Laksani merupakan ex-anggota JKT48 yang menikah dengan Hanif Fatoni. Hanif sendiri adalah mantan kekasih Melodi saat masih di bangku SMA. Setelah Melodi lulus dari JKT48, ia dan Hanif memutuskan untuk mempersatukan cinta mereka dalam ikatan pernikahan pada November 2018. Rizky dan Azana merupakan pasangan yang terlibat cinta lokasi. Saat beradu akting di sinetron tiba-tiba cinta dan berteman baik sejak itu. Sempat menjalin hubungan asmara yang putus nyambung sejak 2013. Rizky dan Azana lalu melangkah ke jenjang yang lebih serius pada Desember 2017. Kau jodoh memang tak bakalan kemana kok? Soal siapa dan kapan kadang datang dari sosok dan waktu yang tak terduga. Kau jodohnya adalah kalau ternyata sosok teman atau sahabat sendirilah yang menjadi pasangan kita. Seperti daritan artis dan pasangannya tadi. Apakah kamu juga adalah salah satu yang masuk dalam ceratan cinta pasanganku adalah sahabatku? Terima kasih telah menonton!